Intro Mantan Kepala Badan Intelijen Israel Bosat, Yossi Cohen, diduga mengancam Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Pengancaman dilakukan untuk membatalkan penyelidikan kejahatan perang Israel di Gaza tahun 2021. Laporan tersebut diterbitkan surat kabar The Guardian pada selasa 28 Mei mengutip sumber terpercaya. Disebutkan bahwa Cohen berusaha mengancam Jaksa ICC Fatou Ben Souda dalam pertemuan rahasia. Ancaman tersebut muncul saat Cohen masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Bosat. Sumber yang mengetahui pertemuan itu mengatakan kepada ICC bahwa Ben Souda telah diancam per kali-kali. Selain berupa ancaman, Jaksa tersebut juga diintai oleh Cohen. Belakangan, ICC menjadi sorotan setelah mengajukan permohonan surat perintah untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal ini terkait kejahatan perang yang dilakukan Israel di Gaza. Namun Netanyahu dengan tegas menolak rencana tersebut dan mengatakan bagal melawan ICC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!